Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman ketemu lagi di video saya kali ini Kali ini saya ingin unboxing sekaligus sedikit mereview Ini adalah sepatu Piero Tipenya itu Mana nih? Ini dia Ergo stand denim ST denim ST denim ini nyebutnya gimana ya? Oh ya gitu lah ya Jadi ini adalah produk lokal Tapi produk ini memang udah kualitasnya udah internasional Pada zaman dulu itu Piero dikenal sepatu sekolah Kali ini udah keren nih kualitasnya Kita akan langsung buka aja Ini unik menarik saya mendapatkan sepatu ini Saya awalnya beli produk di Shopee itu sepatu bola Itu Mills Epos Size 43 warna biru Tapi si penjualnya malah mengirim sepatu sport atau sepatu casual gini ya Ini notabene harganya lebih mahal lagi 350-400 ya Tapi saya membeli sepatu Mills itu cuma harga 240 gitu Tapi dikirim ini Langsung saya minta komplain dan kata orangnya Salah ngirim kak katanya Tapi yaudahlah kita review dulu sejenak Nanti kita akan coba ulas sedikit Nah ini dia teman-teman Ini setelah saya lihat memang kualitasnya udah bagus ya Ini merek Piero ST Denim Denim itu ini ya Corak untuk seperti baju Kain gitu ya Nah ini outsole seperti ini teman-teman Kita dari outsole dulu ya Outsole seperti ini Ini ada rubber Kemudian ada foam Disini agak lembut Dan ini untuk kualitasnya barangnya dipegang Ini benar-benar mantap ya Pokok Pokok banget Bagian belakangnya ada tulisan P Di outsole belakangnya Kemudian untuk Di bagian tumit itu Ada tulisan Piero Ini busanya cukup tebal Disini ada kain denim gitu Dan ini Seperti Apa ya Kalau saya bilang ini seperti Kulit Kulit sintetis lah ya Ini kulit sintetis Kulit sintetis Sama bahannya Kemudian disini juga bahannya sama Ini sama Ini sama Kulit sintetis Kemudian ini logo dari Piero nya ini Cirikas mereka seperti ini ya Dan disini Ini agak seperti Blue Drew gitu ya Kayak Yang Kuat gitu Untuk bagian depannya ini Seperti Blue Drew gitu Kemudian Untuk dalamannya Kita akan lihat Nah ini di dalamnya Neo Light Foam Tadi udah saya tes pakai Memang enak sih Pakainya memang Kalau standarnya udah standar Seperti brand-brand besar dari Amerika Seperti Adidas Seperti Nike Itu yang saya rasakan ya teman-teman Saya gak di endorse untuk masalah ini Tapi ini memang yang saya rasakan Di sepatu ini Saya udah coba Tes tadi Tes pakai aja Memang keren sih Tapi saya sebenarnya gak butuh ini Nanti saya mau coba ajukan lagi Gimana prosesnya Karena sih Kalau saya selesaikan juga Kasian juga sih penjualnya sebenarnya Karena harganya ini cukup mahal Malah saya membeli di milsy Cuma 200 ribuan Dikirim malah 300 lebih Sampai 400 ya Nah ini foam nya Mereka punya sendiri Ini Neo Light Foam Dari Piero Bisa dilepas gak Kita akan coba lepas dulu ya Bagian di dalamnya Bagian insole nya Oh ini sedikit ada lem Sedikit ada lem teman-teman Susah dibuka ya Nah ini size nya 43 Size nya bener loh Eh 42 Size nya 42 Saya pesan 43 Karena 42 nya panjang Jadi ini udah pas di kaki saya ya Kaki saya itu 27,5 Pas Ini udah pas banget Akurasinya udah pas Mantap Kemudian untuk di lidahnya ini Ini jahitan ya Jahitan Bukan sablon Dan ini kain Nah ini Untuk ininya udah tebel banget Tebel Kualitasnya udah lumayan bagus Dan nanti saya akan coba Pakai seperti apa Ini keren banget ya teman-teman Udah keren banget Tapi ya mudah-mudahan Orangnya gak komplain lah Saya buat video seperti ini ya Oke kita akan coba dulu Pakai ya teman-teman Bagaimana rasanya Oke teman-teman Jadi seperti ini Ketika digunakan Untuk tampilannya Untuk outsole nya sendiri Dipadu padankan dengan Karet dan foam seperti itu Jadi enak banget dipakai Nah cocok lah Buat kalian yang untuk Tampil lebih casual Dengan sepatu ini Selain enak dipakai Nyaman dan produknya Udah cukup berkualitas sih Menurut saya Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh